Intro Ya oke selamat bergabung kembali kawan-kawan sekalian di channel Mr. Alfibanda kali ini saya mencoba berbagi sebuah pengalaman dan sekaligus menjadi sebuah informasi buat kawan-kawan sekalian terkait tentang judul video tutorial saya kali ini yaitu bagaimana cara kita memperbaiki pengetikan di Microsoft Word yang kadang menurut kita sudah benar ternyata ketika kita mencetak dokumen tersebut sering ditemukan kesalahan huruf, kata, dan bahkan penempatan spasi sehingga tidak sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang benar oke kawan-kawan kita langsung aja ke TKP disini kawan-kawan harus pastikan bahwa dokumennya sudah selesai diketik dan sudah tersimpan di komputer kita ya kita buka aja Chrome boleh kawan-kawan kalau menggunakan Firefox atau Mozilla dan sebagainya disini saya menggunakan Chrome ya kita langsung masuk ke Drive oke kemudian disini kita akan mengunggah dokumen yang sudah kita ketik di Microsoft Word ke Drive kita kemudian akan kita buka dengan Google Doc nah supaya data kita tidak berhamburan di Drive saya sarankan kawan-kawan kita buatkan sebuah folder silakan nanti dinamakan foldernya sesuai dengan dokumennya disini saya karena saya akan mendeteksi pengetikan dalam sebuah dokumen sekolah saya beri nama dokumen sekolah oke jika sudah kita buka foldernya seperti ini kemudian kita upload file ya kita akan mengambil file yang sudah kita ketik oke ini sebuah dokumen yang jumlah halamannya sekitar 40 halaman nah kawan-kawan ini saya sudah mengunggah file worknya di dalam folder dokumen sekolah sekarang kita buka dokumennya ke Google Doc klik kanan di file tersebut pilih buka dengan Google Dokumen nah setelah terbuka file ini masih dalam bentuk docs jadi kita tidak bisa gunakan untuk fasilitas Google itu kita harus buka dengan Google Doc nah disini kita gandakan dulu file-nya klik file pilih simpan sebagai Google Dokumen secara otomatis akan ada tambahan satu tab baru nah tab ini yang nanti akan kita deteksi kesalahan pengetikannya kita keluar aja dari tab sebelumnya oke jika sudah terbuka seperti ini supaya tidak membengunkan kita kawan-kawan kita hapus aja file docnya tadi jadi yang nanti akan kita konsentrasikan itu adalah file yang sudah berubah iconnya seperti ini ya bisa dilihat yang masih W ini adalah ini bawaan dari Word nah supaya tidak ganda kita hapus aja yang berlogo W kita konsennya ke Google Doc oke sekarang kita akan memulai untuk mendeteksi kesalahan pengetikan pada dokumen ini kita cek dulu dokumen ini lumayan banyak ya ya apakah dalam dokumen ini sudah benar pengetikannya sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia nah kalau kawan-kawan ragu bisa gunakan cara ini kita langsung ke menu alat atau tools kemudian kawan-kawan pilih ejaan dan tata bahasa lanjut ke kanan kita pilih pemeriksaan ejaan dan tata bahasa oke nanti secara otomatis akan muncul kata-kata yang memang tidak sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia atau dengan tata bahasa yang benar ya disini sudah muncul sistem oke kita lihat ini sistem seharusnya adalah sistem ya ini salah ya kita terima oke kemudian ini diharapkan diharapkan ya ya ini salah lah oke kita terima sehingga dia ganti secara otomatis kita cek lagi nah pengetikan salah ini ya nilai-nilai semestinya seperti ini ya kalau menurut kawan-kawan ini sudah benar ya diabaikan aja seperti ini oke kita terima terus keberagaman nah seharusnya adalah keberagaman seperti ini oke kita terima terus sambil di cek ya ini juga salah nah kawan-kawan sambil terus ini banyak sekali kesalahannya nah bayangkan kawan-kawan kadang menurut kita sudah benar tapi pas cetak kita apa ya kita periksa secara manual barulah ditemukan kesalahannya oke terus sampai dokumen ini selesai ya sangat mudah ya silahkan dipraktikan semoga terbantu dengan menonton video ini bagi kawan-kawan yang baru pernah singgah di channel saya ini belum sempat untuk subscribe channelnya silahkan bantu saya untuk subscribe channel ini sehingga ketika saya mengunggah informasi-informasi selanjutnya akan menjadi sebuah notifikasi bagi kawan-kawan sekalian dan jangan lupa pula aktifkan tombol loncengnya terima kasih semoga terbantu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati